Sejarah mencatat, Jakarta dulu pernah dipimpin oleh gubernur dari kalangan minoritas. Ialah almarhum Hank Ngantung, seorang seniman yang dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pusat seni dan juga budaya. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok bukanlah gubernur pertama dari kalangan minoritas yang akan memimpin DKI Jakarta. Agustus tahun 1964 hingga September 1965, ibu kota pernah dipimpin oleh Henrik Hermanus Joel Ngantung, alias Hank Ngantung. Adalah Presiden Soekarno yang menunjuk Hank sebagai gubernur DKI ke-7. Soekarno berharap Hank Ngantung yang juga seorang seniman mampu menjadikan Jakarta sebagai kota pusat seni dan budaya. Pak Hank itu begitu merakyat ya. Ya seperti Pak Jokowi juga yang suka rajin berusukan, Pak Hank juga kadang-kadang suka berusukan. Jadi misalnya mau ada acara internasional, gelandangan, gimana caranya penanggulangan gelandangan pengemis? Waktu itu istilahnya gelandang dan pengemis. Kalau sekarang kan pemulung, gimana cara menghilangkan pemulung? Pak Hank turun langsung. Almarhum, Hank Ngantung menghasilkan berbagai karya penting. Di antaranya, Monumen Tugu Selamat Datang hingga logo DKI Jakarta. Berbeda dengan Ahok, saat itu pengangkatan Hank sebagai gubernur tak disertai penolakan dan ancaman. Kelihatannya kalau sekarang ada unsur politiknya ya, kalau saya lihat. Soalnya waktu zamannya Pak Hank, enggak ada penolakan apa-apa. Ini kan konstitusi, kita bicara konstitusi kan. Seorang gubernur Pak Jokowi mengundurkan diri, karena terpilih jadi pesen, otomatis wakilnya kan. Dalam hal ini Pak Ahok yang menjadi gubernur. Kalau kita sih dukung aja ya Pak Ahok jadi gubernur. Kita bicara konstitusi ya. Keluarga Hank Ngantung pun mendukung penolangka Ahok menjadi orang nomor satu di ibu kota. Harapan mereka seorang gubernur harus dipandang dari kemampuan memimpin dan membangun daerahnya, bukan berdasarkan ras dan agama. Wilman Latif, April Hasibuan, melaporkan untuk NAD. Ya dan untuk menghormati almarhum Hank Ngantung, ternyata Ahok sendiri juga berencana untuk menjadikan rumah tinggal Hank Ngantung itu di daerah Dewi Sartika, Cawang, itu untuk dijadikan taman ataupun dijadikan museum. Masih di antara dua pilihan itu, masih berembuk dengan anak-anak yang mau dijadikan yang mana. Tapi sesuatu apresiasi yang sangat bagus sekali yang bisa dilakukan oleh seorang Ahok, mewakili warga Jakarta kepada seorang Hank Ngantung. Tapi istrinya juga yang Evelyn, istrinya Mendiang Hank Ngantung ini juga mengatakan bahwa tahun 2012 kemarin ingin menyerahkan rumahnya itu kepada Provinsi DKI untuk dikelola. Karena saya sudah terbiasa hidup sederhana, tapi bukan untuk dikasihani. Itu bagus sekali kata-kata itu dari istri Mendiang. Ya dan memang kalau kita lihat ya pemimpin Jakarta, kalau saya pribadi, siapapun yang memimpin Jakarta yang penting amanah. Yang harus dilihat adalah skill-nya. Benar. Bagaimana dia memimpin Jakarta. Yes, so to you.